Shirley Choanda bongkar kejanggalan sebelum speedboat Benny Laos terbakar. Istri mendiang cagup Maluku Utara Benny Laos, Shirley Choanda membeberkan hal janggal yang terjadi sebelum tragedi speedboat terbakar pada Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024. Ternyata Shirley sempat merasakan hal tak biasa di momen detik-detik speedboat terbakar hingga menewaskan sang suami, Benny Laos. Diwartakan sebelumnya, cagup Maluku Utara nomor urut 4, Benny Laos meninggal dunia usai menjadi korban insiden kebakaran speedboat di pelabuhan Bobong, Taliabu, Maluku Utara insiden tragis itu terjadi saat Benny Laos tengah berkampanye sembari didampingi sang istri. Beruntung dalam tragedi tersebut istri Benny Laos, Shirley berhasil selamat. Alami luka bakar serius di tubuhnya, Shirley pun memutuskan untuk hadir di pemakaman sang suami, Benny Laos, sembari di infus. Jelang pemakaman Benny Laos hari ini, Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024, Shirley menceritakan detik-detik saat sang suami meregang nyawa secara mengejutkan. Mulanya, Shirley bercerita soal awal mula ia menemani Benny Laos berkampanye keliling Maluku Utara. Kami berangkat tanggal 4 Oktober mengelilingi Pulau Obi, Sanana, dan Taliabu. Saya sudah bilang buat Bapak kita tidak usah turun ke semua desa karena harus jaga kesehatan juga. Tapi semakin Bapak turun, semakin Bapak lihat, semakin susah masyarakatnya, Bapak mau bertemu mereka semua langsung, Bapak mau dengar apa kebutuhan mereka, Ungkap Shirley Coanda dilansir tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube The Hermansyah A6. Diungkap Shirley, ia sempat melarang Benny Laos untuk tidak usah ke Taliabu karena signal susah dan ombak tinggi. Namun karena Benny Laos ngotot untuk bertemu masyarakat, akhirnya mereka pergi ke Taliabu meskipun hanya satu hari. Selesai berkunjung ke Taliabu, kapal yang dipakai Benny Laos pun berhenti di pelabuhan Bobong untuk mengisi bahan bakar. Diceritakan Shirley, ia dan timnya biasa mengisi bensin di pelabuhan dengan cara yang sama dan berulang. Namun entah di hari itu, momen pengisian bensin justru berakhir miris. Kita mampir ke Bobong itu sebenarnya untuk beli bahan makanan karena abis. Biasanya BBM itu diisi kita di kapal baik-baik saja. Enggak tahu kenapa kali ini kapalnya meledak, kata Shirley. Di momen pengisian bensin, Shirley berada di dalam kapal dan sempat tertidur. Namun di momen tersebut, Shirley sempat merasakan hal janggal. Posisinya saya tadinya duduk bersama bapak, tapi karena saya nunggu kelamaan saya masuk ke kamar buat istirahat. Kemudian saya ketiduran. Begitu saya bangun, mereka bilang udah isi BBM, imbu Shirley. Rupanya kejanggalan yang dimaksud Shirley adalah ia sempat mencium bau bensin yang tidak seperti biasanya. Karenanya saat itu Shirley sempat ingin mengecek keluar kapal, tapi dilarang asistennya. BBM-nya baunya tidak seperti BBM biasanya. Emang agak bau berbeda, agak nyengit. Saya berpikir mau keluar, tapi asisten saya bilang, ibu masuk aja di dalam, di luar bau. Akhirnya saya masuk ke dalam, akui Shirley. Tak berselang lama setelah Shirley merasakan keanehan tersebut, speedboat yang ditumpanginya tiba-tiba meledak. Shirley langsung terlempar keluar kapal dan terjun ke laut. Enggak lama sejak itu tiba-tiba kapalnya meledak. Saya kelempar ke depan kapal karena pintu kamar terbuka. Saya bisa keluar, imbu Shirley. Kala itu Shirley refleks ingin mencari suaminya yang berada di kapal. Namun saat itu kondisi Shirley lemah hingga kakinya tak bisa digerakkan. Saya mau cari bapak, saya mau nyelam balik cari bapak, tapi kaki saya enggak bisa gerak dan semua orang menarik saya untuk naik ke atas, ujar Shirley. Setelah insiden itu, Shirley dilarikan ke puskesmas terdekat sementara Benny Laos dibawa ke rumah sakit. Selamat menikmati.